Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Desi Arisandi FG Ketika anak bertanya tentang Tuhan, Allah Berhati-hatilah dalam memberikan jawaban atas pertanyaan maha penting ini Salah sedikit saja bisa berarti kita menanam benih kesyirikan dalam diri buah hati kita Utamanya pada masa emas 0-5 tahun Anak-anak menjalani hidup mereka dengan sebuah potensi menakjubkan Yaitu rasa ingin tahu yang besar Berikut ini saya ketengahkan beberapa pertanyaan yang biasa Anak-anak tanyakan pada orang tuanya Bun, Allah itu apa? Nah, Allah itu adalah yang menciptakan segala galanya Langit, bumi, laut, sungai, batu, kucing, ikan, gajah, burung Semuanya termasuk menciptakan nenek, kakek, ayah, ibu, juga kamu Jawaban itu kita ucapkan dengan menatap mata anak sambil tersenyum manis Contoh pertanyaan anak yang berikutnya itu Bun, bentuk Allah itu seperti apa? Adek tahu kan bentuk sungai, batu, gunung, singa, gajah Nah, bentuk Allah itu tidak sama dengan apapun yang pernah adek lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contoh pertanyaan anak berikutnya yaitu mengenai Bun, Allah itu ada di mana? Nah, Allah itu sangat dekat dengan kita Allah itu selalu bersama orang yang baik, jadi kekuasaan Allah selalu ada bersamamu dimanapun kamu berada Bun, kalau Allah itu dekat, kenapa tidak terlihat? Jangan dijawab karena Allah itu gaib ya, karena nanti kebayangnya Hantu, hantu, jin, setan dan sebagainya Tapi sebutkan saja justru karena saking dekatnya Allah SWT Jadi kita tidak mampu melihatnya Boleh pula disimulasi dengan benda yang didekatkan sedekat-dekatnya ke mata anak Maka betul gak ada warna dan bentuk benda itu karena dekatnya jadi tidak terlihat oleh kita Bun, kenapa kita harus ibadah kepada Allah SWT? Nah, kita menyembah Allah sebagai wujud bersyukur Karena Allah telah memberikan banyak kebaikan dan kemudahan buat kita Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati